Pemirsa sebanyak 752 aset tanah pemerintah Provinsi Banten yang tersebar di kabupaten kota tidak memiliki sertifikat. Bidang tanah aset pemerintah Provinsi Banten yang belum bersertifikat didominasi lahan sekolah. Berdasarkan data yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, dari 896 aset tanah milik pemerintah Provinsi Banten, terdapat 752 aset tanah belum memiliki sertifikat. Didominasi aset yang tidak bersertifikat itu di bidang pendidikan dan lahan kosong atau rawa yang tersebar di kebupaten kota di daerah ini. Kepala BPKAD Rina Dewianti mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menuntaskan penataan aset tersebut sampai tahun 2020, karena dianggap penting sebagai bentuk pengamanan aset sehingga tidak ada yang menyalahgunakan. Apa yang sudah dilakukan, Pak Gubernur memerintahkan kami, Pak Wakil Gubernur memerintahkan untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan, sehingga PR kita di 84% ke depan itu, tuntas di 2020. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan penyerahan, jadi dalam waktu 3 minggu ini, kita sudah mendapatkan 21 sertifikat baru, sehingga dari 896 itu 752 itu sudah berkurang sekitar 21 atau 35 bidangnya. Jadi mudah-mudahan ya target ini terus berproses, sehingga sebagaimana Pak Gubernur sampaikan, yaudah di 2020 ini kita sudah tuntas. Rina mengekui upaya ini sebagai bentuk realisasi pemerintah Provinsi Banten terhadap dorongan dari BPK maupun KPK. Rina juga berharap dukungan berbagai pihak di antaranya Badan Pertanahan Nasional untuk menuntaskan penataan aset yang masih bermasalah. Dari Serang Banten, Nenjang MR, Cawapos TV